Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar Sound. Di video pembahasan kali ini, kita akan nge-balance hasil pekerjaan kita dari beberapa minggu lalu yang kita ngerjain kick drum, snare drum, tom. Nah, di video kali ini kita akan nge-balance semuanya. Nah, di sini saya ada beberapa track untuk drum itu sendiri. Dari ada kick in, kick out, snare top, snare bottom, rack 1, tom, floor 1, overhead sama room. Nah, untuk roomnya mungkin saya nggak akan pakai karena ini live recording jadi juga ada banyak bocoran dari instrumen lainnya. Yang biasanya saya kerjakan ketika nge-balance drum ini, saya dengerin overhead dulu. Saya bangun dari overhead karena di situ udah ada gambaran besar big picture dari drum itu sendiri. Jadi karena dia udah nangkep semuanya, dari situ kita tahu kita perlu nambahin close mic seberapa banyak, seberapa tebal. Nah, itu perut saya kalau untuk nge-balance. Nah, untuk pertama kita bisa dengerin dulu overheadnya. Saya loop. Nah, ini bunyinya udah cukup balance. Jadi kick snare cymbalnya juga cukup enak. Tapi saya pengen buang sedikit mid dari track ini. Kita ambil key. Nge-buang sedikit mid ini sama boleh low cut, high cut. Nah, kita coba denger dulu. Saya potong sekitar 600-an. Lumayan enak bunyinya. Nah, ketika overheadnya udah cukup balance, kita akan mulai buka pelan-pelan close mic-nya. Saya akan mulai dari kick, sembari kita naikin pelan-pelan sampai ke level yang saya cukup suka. Oke. Nah, untuk kick-nya saya suka segini. Cukup menurut saya. Sekarang kita akan masukin snare. Snare top sama bottom. Nah, ini snare saya rasa bisa naik dikit untuk top-nya. Coba kita naikin lagi. Sampai bentok nih, kita dengerin. Nah, ini kenceng berarti kita perlu kecilin. Kita cari level di mana balance-nya lumayan enak. Ini kalau saya matiin snare-nya. Pasang. Nah, untuk snare wire-nya mungkin bisa naik dikit, tapi kita coba naikin dulu. Kita dengerin. Jadi, crack-crack itu. Cuma kalau terlalu tinggi, terlalu besar, jadi lebih baik. Kita kecilin aja. Nggak perlu sekenceng itu. Nah, sekarang kita cari untuk yang ada tom-nya. Saya buat dengerin yang tom bagian sini. Saya rasa. Nah, ini kick-nya kecilin dikit. Ketika pas yang bagian fill-in dia agak terlalu besar, jadi saya kecilin dikit aja. Nah, sekarang kita nyalain tom-nya. Posisinya udah saya panning kemarin. Naikin. Oke, saya rasa cukup. Coba kita dengerin agak lama dikit untuk balance-nya. Nah, menurut saya ini udah cukup balance. Nah, ada hal yang bisa kita kerjakan yaitu kita compress kumpulan dari drum ini. Jadi, kita tambahin bass aja. Jadi, ini masuk namanya drum bass. Ini saya nge-compress semua anggota drum ini biar lebih rapet aja buninya. Biar lebih tight. Kita masukin drum bass. Nah, pasang kompresor. Nah, untuk rasionya saya nggak mau tinggi-tinggi, jadi dua udah cukup. Nah, cuman kita cari pelan-pelan untuk ngerapetinnya bunyi. Nah, segini. Sekarang kita coba dengerin bypass. Oke. Dipas. Oke. Nah ini kalau temen-temen dengernya kayak kok kayaknya hampir gak ada bedanya Memang ini sangat tipis Nah tapi kalau misalnya pengen kita dengerin yang lebih agresif Coba kita naikin air threshold Buat dengerin kompresor ini ngapain sih ke drum kalau misalnya kita buat agak agresif Nah ini udah cukup agresif kita dengerin bypass Oke Jadi dia nahan kicknya terlalu banyak nih kalau kita buat agresif Nah ini bisa temen-temen lihat nih di grafik kompresornya nih ketika kicknya bunyi Kompresornya lebih banyak karena kicknya itu lebih kenceng Nah cara lain bisa kita kecilin aja kicknya Kita kecilin sedikit Jadi dia gak terlalu nge-trigger si kompresor Nah sekarang kita dengerin lagi bypass Pakai Nah kita bypass tempat sama Nah di bagian ini saya merasa kompresor terlalu kenceng Jadi ketahan Jadi saya akan kendorin lagi Sebenarnya emang tujuannya bukan kompres kasar Tapi lebih kayak untuk memberikan istilahnya glue Jadi bukan kompresor yang bisa kita denger beneran efeknya Tapi untuk menempelkan track-track ini Nah terus temen-temen kalau misalnya denger ada suara gitar, suara vokal Itu bocoran dari override karena mereka nyanyi rekamannya di tempat yang sama Nah ini ketika kita pasang kompresor Memang sedikit sulit untuk ngikutin ya Untuk temen-temen yang masih belum begitu paham untuk mendengar kompresor Cuman yang bisa saya jelaskan adalah ketika kita pasang kompresor Dia kicknya lebih padat sedikit sama simbalnya juga lebih rapi ya Coba kita dengerin lagi Lepas Oke 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 Nah Untuk drum kira-kira begitu Ini yang cara saya mengerjakannya Dan saya pakai contoh Untuk track drum dengan komposisi Kick in kick out Snare top snare bottom Track 1 Floor 1 Sama overhead Sekian saja pembahasan video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya